Jalan Veteran Penangga di badan jalan juga diakui warga kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas bagi pengundara yang melintas. Kita akan motor sering jatuh di kesendirian karena pelopak yang di depan sana itu. Ada kadang perekuan, kadang laki-laki, kadang anak muda, kadang orang tua. Sementara itu, Kepala Bidang Bidang Marga PUPRP Jimmy mengatakan pihaknya sudah melakukan identifikasi kerusakan jalan dan akan mengalokasikan di APBDP tahun 2022 untuk perbaikan maupun pemeliharaan jalan veteran. Ya, untuk perusakan jalan veteran, saat ini kami sudah mengidentifikasi kemudian kami masih mengalokasikan di APBDP tahun 2022 ini agar bisa mendapatkan alokasi anggaran melalui unit pemeliharaan jalan maupun darurat jalan. Nah, harapan kami mudah-mudahan anggaran tersebut setuju, insya Allah nanti akan kami lakukan perbaikan cepatnya. Warga juga mengaku lubang di badan jalan veteran ini sudah beberapa kali terjadi namun hanya dilakukan tambal sulam oleh pihak terkait. Adanya perbaikan secara menyeluruh dengan peninggian dan pengaspalan badan jalan veteran dinanti warga untuk menjegah adanya kecelakaan lalu lintas dan genangan air saat datang hujan. Banua TV Kabupaten Banjar melaporkan. Terima kasih telah menonton!